Pemirsa, pada akhir tahun ini pemerintah Kabupaten Batanghari sepertinya akan merampungkan kebutuhan pegawai tidak tetap atau PTT di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Bahkan tidak tanggung-tanggung, saat ini PTT di Batanghari tersebut disinjalir lebih dari 7.000 orang. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini mendampingi pegawai tidak tetap atau PTT dan akan menyesuaikan PTT tersebut dengan kebutuhan di organisasi perangkat daerah. PTT atau sebutan lainnya adalah tenaga honorer, kini mulai dirumahkan di beberapa OPD. Hal ini dilakukan karena pemerintah akan membuka lowongan PTT tersebut dengan membuat petunjuk teknis operasional. Sekda Batanghari Muhammad Azam membenarkan bahwa saat ini pemerintah Batanghari sedang melakukan perekrutan pegawai tidak tetap atau PTT. Penerimaan ini sudah dilakukan oleh OPD yang ditempelkan di masing-masing kantor. Dikatakan sekda untuk kebutuhan dari PTT tergantung dari OPD masing-masing. Dan saat ini PTT yang ada tentunya akan segera dirumahkan. Mengingat dari mekanisme dan tahapan dari PTT sudah mulai dilakukan. Muhammad Azam yang juga selaku ketua panitia dalam pelaksanaan perekrutan PTT menyebutkan bahwa untuk pengumuman dan penerimaan berkas lamaran PTT dimulai dari tanggal 17 hingga 21 Desember 2021. Dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pada tanggal 22 Desember 2021, tes tertulis dan tes wawancara pada tanggal 23 Desember 2021. Tes lainnya yang dibutuhkan oleh OPD pada tanggal 27 hingga 28 Desember 2021. Pengelolaan nilai pada tanggal 29 hingga 30 Desember 2021. Sementara untuk pengumuman kelulusan pada tanggal 31 Desember 2021. Mekanisme Pak seperti apa Pak? Misalnya seandainya ada warga Batanghari ini, dia tinggal di luar kota lah. Tapi KTPnya di Batanghari, apakah bisa mendaftarkan di sini Pak ya? Eh bisa, selagi warga Kabupaten Batanghari dengan didukung oleh KTP atau NIK Kabupaten Batanghari, walaupun mereka tinggal di luar Kabupaten Batanghari, dapat boleh silakan melamar sesuai OPD yang diinginkannya.